Nah ini berbicara soal akhir pekan biasanya identik dengan jalan-jalan. Nah nama Morotai mungkin belum sepopuler Bali ataupun Lombok. Namun dibalik potensi wisata bahari yang kaya, Morotai menjelma menjadi destinasi wisata kelas dunia. Dikelilingi gugusan pulau-pulau, Morotai memiliki sedikitnya ada 25 titik penyelaman. Dan berikut ini perjalanan Tiffany Raitama dari pulau terluar Indonesia ke Bupaten Pulau Morotai. Kabupaten Pulau Morotai merupakan pulau terluar di Indonesia. Morotai berada di ujung timur Provinsi Maluku Utara. Penang dan menawan, kesan pertama saya saat pertama menginjakan kaki di Bumi Moro. Pesona bahari Bumi Moro menjadi candu bagi para penyelam. Karena sedikitnya 25 titik penyelaman berada di Kabupaten Pulau Morotai. Sejauh mata memandang jernih dan birunya air laut menjadi teman perjalanan. Pastinya ini kesempatan dan kenikmatan langka yang saya dapatkan. Jauh dari kepenatan dan kepadatan ibu kota. Sejilah kami beristirahat mengembalikan tenaga dengan sepiring makanan sederhana khas warga sekitar. Jadi kakak-kakak semua, kalau di Jakarta ada banana split, ada pisang dimakannya pakai es krim. Kalau di Balu Putara namanya banana fish. Jadi banana, pisang itu dimakannya pakai sambal sama pakai ikang. Borotai terdiri dari banyak gugusan pulau. Salah satunya adalah Pulau Dodola. Meskipun sepi dan tak berpenghuni, bukan berarti Dodola gak wajib untuk disinggahi. Seperti Julian yang rela terbang dari Perancis demi menikmati keindahan Morotai. Dodola menjadi pulau yang wajib dikunjungi saat ke Morotai. Pasalnya Dodola memiliki hamparan pantai pasir putih yang halus. Ini adalah best spot yang ada di Dodola. Jadi hamparan pasir sepanjang 400 sampai dengan 500 meter ini menghubungkan Pulau Dodola kecil yang ada di sebelah sana. Dan juga Pulau Dodola besar yang ada di belakang saya. Nah untuk menikmati atau bisa berjalan di pasir atau hamparan pasir ini. Jadi harus datang ke sini pada pukul 12 siang. Karena airnya akan pasang lagi pada pukul 6 sore. Jadi bisa selfie-selfie, bisa sunbusting di sini juga. Asik banget. Kabupaten Pulau Morotai ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus. Dan 10 destinasi prioritas atau 10 bali baru oleh pemerintah pada 2016. Tak banyak pilihan kuliner di Morotai. Tapi bukan berarti soal makanan. Morotai gak ada jagoan. Jadi kalau tadi kita udah ada appetizer-nya. Apa, makan Mbak Nata Fish tadi. Abis diving kalau sekarang udah ada main course-nya. Apa ini, Kak Dimas? Ini namanya Pupeda. Pupeda? Nah, harus diputer-putar, digulung-gulung gitu? Iya, harus diputer-putar. Biar. Ini pertama kali saya makan Tupeda. Jadi, mix banget. Taste apa-nya di satu piring ini. Jadi, si Pupeda-nya ini kenyal-kenyal. Jadi, sekilasnya kayak boci, tapi lebih lembut lagi. Terus, di-mix sama kuah, sop, ikan, asam, pedas. Yang juga menarik adalah disini dari sashimi. Tapi, bukan sashimi yang kayak kita makan di restoran Jepang. Jadi, kalau sashimi di restoran Jepang kan salmon atau tuna. Kita pakai kecap asin. Kalau disini tidak. Sashimi tunanya ditaburin kayak semacam kacang. Jadi, kayak kacang tanah ya. Ditaburin di atasnya. Kacang tanah dihancurin. Lalu, dimakannya dengan apa? Oke, ini dia. Jadi, pakai sambal. Bukan pakai kayak kecap asin gitu. Sambal. Ada sambal kacangnya. Ada cabainya juga disini. Terus, di-pers kecapnya juga dicampur. Oke, baik. Jadi, kalau dibulut justru lebih kerasa kayak lagi makan tepe kambing. Atau misalnya ikan bakar di bumbu kecap. Karena ada cabai rawitnya. Jadi, bukan cabai bumbu kek kayak di restoran Jepang. Ini pedas banget. Tak hanya kekayaan alam bahwa laut. Keindahan Morotai juga terpancar dari daratan. Hamparan pasir putih menjadi alas jejak kaki saya. Menikmati panorama matahari tenggelam. Tipa di Raitama, Morotai.